Oke semuanya kembali lagi bersama PrasTV Nah di video kali ini Mimin akan memberitahu spoiler Wugengji season 4 part ke-22 Oke langsung saja masuk ke pembahasannya Setelah si Wang Yanshan tergeletak di permukaan Wugeng dengan peluru mataharinya menembaki ke arah si Wang Yanshan Orang-orang mengkhawatirkan keadaan si Wang Yanshan Dan setelah selesai menembak, Wugeng kemudian berdiri di depan batu Prasasti Bae Chai serta orang-orang terkejut melihat si Wang Yanshan bangun dan dia belum mati Si Wang Yanshan tampak bingung kenapa Wugeng tidak mengenai pelurunya ke arah dirinya Wugeng pun dengan percaya diri menyatakan bahwa dialah pemenangnya Wugeng lalu berkata apakah dirinya sudah mendapatkan rasa hormat dari si Wang Yanshan Si Wang Yanshan masih tampak bingung kenapa Wugeng masih menahan diri Si Wang Yanshan juga memberitahu bahwa inti dari duel adalah usaha saling bunuh Dan yang Wugeng lakukan adalah sebuah penghinaan Wugeng lalu mencekal perkataan dari si Wang Yanshan ini dan tidak setuju dengan logika seperti itu Si Wang Yanshan masih tetap meyakinkan bahwa itulah klan Mingyu yang kuat akan bertahan Wugeng kemudian berkata bahwa itulah pemikiran orang kolot Lalu dengan sempotan Wugeng berteriak bahwa itu adalah sebuah tradisi idiot, barbar dan tidak logis Wugeng juga menjelaskan bahwa 5 tahun sudah berlalu tapi kenapa pemikiran si Wang Yanshan masih tidak berkembang Jika mengikuti pemikiran dari klan Ming maka si Wang Yanshan pasti sekarang sudah mati Dan klan Ming kehilangan pilar terkuatnya Dan dengan percaya diri Wugeng menantang si Wang Yanshan dengan pertarungan hidup dan mati Atau mengikuti peraturan yang ada Mendengar perkataan Wugeng si Wang Yanshan tertawa dan berkata bahwa Wugeng telah mengalahkannya Pasti menampatkan rasa hormatnya Kemudian si Wang Yanshan menjelaskan bahwa jika Wugeng menjadi pemimpinnya maka ia tidak akan keberatan Semua orang terkejut mendengar pernyataan dari si Wang Yanshan Si Wang Yanshan berteriak lagi bahwa ia tidak keberatan jika Wugeng menjadi pemimpin Rakyat klan Ming yang mendukung si Wang Yanshan menganggap bahwa si Wang Yanshanlah pahlawannya Si Wang Yanshan menjelaskan bahwa kedudukan Wugeng tidaklah mudah untuk dijalani dan sebaiknya menjaga diri Karena Wugeng baru saja bangun dari tidur panjangnya Ia sangat lapar dan menantang siapa lagi yang ingin merebut posisinya sebagai pemimpin Lalu Zong Yanshan maju Semua orang terkejut dengan itu Zong Yanshan bukanlah mengikuti pemikiran lama Namun ia maju sebagai penantang untuk merebutkan posisi pemimpin Baichai cukup terkejut dengan hal itu Dan Mu Beuching tampak wajar Karena selama ini kandidat telah mempersiapkan diri mereka masing-masing untuk menjadi pemimpin Wugeng kemudian berkata kenapa tidak diberikan kepada Dewan saja Zong Yanshan menjawab setelah pertarungan dimulai maka sudah tidak bisa dihentikan Dan jika Zong Yanshan tidak mengalahkan Wugeng disini maka ia tidak mendapatkan simpati dari rakyat Wugeng cukup setuju dengan itu Wugeng juga meyakinkan dengan banyaknya masalah disini maka orang yang tepat menjadi pemimpin adalah Wugeng Dan jika begitu maka Zong Yanshan akan bertarung melawan Wugeng Mu Beuching merasa bahwa Wugeng baru saja melewati dua pertarungan sekaligus dan ini cukup berbahaya Dia juga berkata bahwa pertarungan ini cukup sulit untuk Wugeng Dan Dalek Hwi Kwan juga tampak khawatir dengan itu Zong Yanshan lalu meminta kepada Wugeng untuk menunjukkan seluruh kemampuannya Wugeng lalu bertanya apakah kita benar-benar akan bertarung Zong Yanshan menyatakan seranglah aku sekuat tenaga Wugeng lalu menyetujuinya Namun tidak disangkal Wugeng meminta berbicara sebentar Semua orang tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Wugeng Cukup lama mereka berdua berdiskusi Dan akhirnya Zong Yanshan setuju jika Wugeng lahir menjadi pemimpin selanjutnya Entah apa yang terjadi kita semua tidak tahu Wugeng kemudian tertawa semua orang tidak percaya apa yang telah terjadi Zong Yanshan menjelaskan bahwa kedudukan pemimpin adalah yang tertinggi Maka yang memumpunilah yang berhak menjadi pemimpin Jika ada yang menantang Wugeng Maka ia harus berhadapan dengan Zong Yanshan terlebih dahulu Rakyat Klen Ming tidak mengerti kenapa Zong Yanshan juga mundur Dan mereka juga tidak ada penantang lainnya Mo Byuching tidak menyangka bahwa Wugeng berhasil memujuk Zong Yanshan Dan cara berpikir Wugeng sangatlah berbeda Mo Byuching berkata di dalam hatinya Niten Ershing penerusmu telah melampauimu Telah menunggu akhirnya Wugeng tahu bahwa tidak adanya penantang lagi Dan menurut perwakilan Dewan untuk maju di hadapannya Wugeng juga menjelaskan bahwa pertarungan tadi hanya untuk menyelesaikan masalah Dan pada akhirnya tetap menaati batu prasasti Wugeng harus mendapatkan suara mayoritas semua penduduk Dewan pun menyetujui Wugeng menjadi pemimpinnya Namun mereka tidak puas hati dengan tindakan Zong Yanshan yang telah membunuh penduduk mereka yang dihukum Zong Yanshan tampak kesal akan hal itu Para Dewan yang sebagai kepala suku meminta Wugeng agar menghukum sesuai dengan batu prasasti Para Dewan-Dewan ini mengancam Wugeng Jika ia tidak bisa menyelesaikan masalah ini Maka tidak akan mendapatkan suara dari para Dewan Baichai tampak kurang setuju dengan permintaan itu Wugeng tampak tenang dan dia menyanggah sebentar Dan kemudian Wugeng mengajak para Dewan itu untuk mendekatinya Zong Yanshan dan juga Hanfen Ling Ling bertanya-tanya apa yang terjadi Wugeng dan para Dewan itu tampak berdiskusi Lalu dengan lantang salah satu Dewan menyatakan Bahwa selama ini kehidupan mereka telah berkembang pesat Dan semua itu berkat Wugeng Lalu para Dewan yang lainnya pun setuju Para penduduk dan yang lainnya tampak bingung Kenapa orang-orang mudah untuk berubah pikiran Si Waiyase tampak tertawa dengan hal itu Dan kepala suku yang memulai pernyataan tersebut salah berkata Dan kemudian dikampar oleh Wugeng Wugeng tidak tahu apa yang dijelaskan oleh Dewan tersebut Dasar Tolol Wugeng kemudian menjelaskan untuk apa ia membuat peraturan pemilihan pemimpin ini Karena semua orang tidak akan menjadi pemalas Dan mereka mempunyai tekad untuk menjadi pemimpin selanjutnya Singkatnya itu juga bisa menambah kekuatan mereka Semua orang tampak bersemangat dengan hal itu Dan kemudian mendukung Wugeng Lalu mereka semua berteriak nama Wugeng terus-menerus Wugeng kemudian tertawa dengan hal itu Dan Mu Byung Ching menyatakan bahwa Wugeng adalah seseorang diterima oleh banyak orang Putusan kerajaan Zhou tampak tak puas hati dengan apa yang terjadi Dan ketika kembali mereka akan melaporkan kejadian ini Lalu sin beralih dimana Wugeng dan Bae Chai menceritakan Mengapa Zhou Yantiansha dan juga para Dewan menyetujui Wugeng Kenapa Zhou Yantiansha setuju? Karena Wugeng telah memastikan atau mendukung penuh selanjutnya Jika Zhou Yantiansha menyabat menjadi pemimpin ke depannya Dan jika mereka terus bertarung lalu Zhou Yantiansha menang Maka Si Wanyanshan akan menantang balik Zhou Yantiansha Dan begitulah terus perputarannya tanpa akhir Lalu untuk para Dewan Wugeng mengancam akan membiarkan Si Wanyanshan untuk menjadi pemimpin Dan itu adalah akhir dari penduduk asli ini Mendengar penyataan dari Wugeng, Bae Chai terkejut dengan apa yang terjadi Wugeng menjelaskan jika ada seseorang yang meminta sesuatu Maka kita harus menjelaskan resiko terbesar dari apa yang diinginkan oleh orang tersebut Maka orang itu tak akan mempunyai keberanian untuk meminta lagi Namun setelah Wugeng berbicara, tiba-tiba Zia datang menghampiri Wugeng Entah apa yang akan dilakukan oleh Zia, apakah Zia dan Wugeng akan bertarung? Oke cukup sampai disini dulu videonya Jika ada saran dan tanggapan lain kalian kirim di kolom komentar Oke bye bye Sub indo by broth3rmax